Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari Devosan yang terkasih Dalam bacaan Injil pagi ini Yesus menyatakan bahwa jika seseorang ingin menjadi pengikutnya Maka ia harus bersedia menyangkal diri dan memikul salibnya Penyangkalan diri tidak begitu populer pada saat ini Anda lebih mungkin mendengar pembicaraan tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan kita Dalam menyerukan penyangkalan diri Yesus tidak mencoba memadamkan semua sukacita atau pemenuhan dalam hidup kita Yang dimaksudkan Yesus adalah Diri yang harus kita tolak adalah diri yang kita sebut sebagai diri palsu Yakni suatu cara hidup yang berpusat pada diri kita sendiri Dimana kita mementingkan diri sendiri Dimana segala sesuatu berputar di sekitar diri saya sendiri Inilah diri yang ingin menjadi pusat dari segala sesuatu Yang terus-menerus mencari kepuasan dan kesenangannya sendiri Ini yang disebut dengan diri yang palsu Diri yang terikat dengan keinginan-keinginan duniawi Tadi dalam buku catatan harian Santa Faustina Kita mendengar sebuah istilah yang sangat menarik Yang lebih indah dari segala sesuatu yang diciptakan Yakni diri yang tak bercelah Bisa kita katakan bahwa diri yang tak bercelah Inilah diri yang real Yesus mengatakan bahwa jika kita ingin mengikutinya Kita harus melepaskan diri yang palsu Lalu mulai hidup dalam diri yang real Kehilangan diri yang palsu akan menyakitkan kita Menyangkal diri kita dalam pengertian ini Akan memerlukan jalan salib Namun Yesus menyatakan bahwa mengatakan tidak Kepada diri palsu atau kepada keinginan-keinginan duniawi Adalah jalan menuju kehidupan sejati Adalah jalan menuju kemurnian Adalah jalan untuk menemukan diri kita yang sejati Maka ia berkata Barang siapa kehilangan nyawanya Karena aku Ia akan memperolehnya Saudara-saudari yang terkasih Diri yang tak bercelah Adalah diri yang sejati bagi kita Dan itulah diri yang terbaik bagi kita Diri yang terbuka terhadap kasih Tuhan Yang membiarkan dirinya terus-menerus diubah oleh kasih itu Dan dengan demikian sebagai hasilnya Kita akan menjadi pribadi yang penuh kasih Kita menjadi pribadi yang berbelas kasih Kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kerahiman Seperti Yesus sendiri Karena itu ketika Yesus berkata tentang kehidupan Maka diri yang sejati itulah yang dimaksudkan Dan itulah kehidupan yang telah dijanjikan Yesus Kepada semua orang yang mengikutinya Dan membiarkan diri mereka dituntun oleh kasih Yesus Mari saudara-saudari terkasih Berefleksi hari demi hari Untuk melihat diri kita yang asli Diri kita yang berkenan kepada Allah Diri yang tak percelah Menurut Santa Faustina Amin